Judul, Langkah Kecil Menuju Sukses Besar. Dio duduk termenung di depan layar laptopnya yang menyala redup. Sudah tiga kali ia mencoba membangun startup, dan tiga kali pula ia gagal. Namun, kali ini berbeda. Ada semangat baru yang membara di dalam dadanya, seperti api yang tak kunjung padam. Kali ini aku harus berhasil, bisiknya pada diri sendiri. Dio tahu bahwa mimpi membangun bisnis sendiri bukanlah hal yang mudah, tetapi dia percaya bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran yang mempersiapkannya untuk sukses. Setelah kegagalan ketiga, Dio menyadari bahwa ide besar saja tidak cukup. Dia butuh strategi yang matang, eksekusi yang tepat, dan yang paling penting, tim yang solid. Selama beberapa minggu terakhir, ia melakukan riset dan mencari orang-orang yang berbagi visi yang sama. Akhirnya, ia menemukan tiga orang yang tepat. Nina, seorang ahli pemasaran digital yang berpengalaman. Budi, seorang developer berbakat yang pernah bekerja di perusahaan teknologi besar. Dan Sari, seorang desainer grafis kreatif yang selalu memiliki ide-ide segar. Pada pertemuan pertama mereka di sebuah kafe kecil, Dio memulai dengan sebuah kalimat sederhana namun penuh makna. Kita tidak hanya akan membangun produk, tapi kita akan membangun solusi. Mereka tahu bahwa mereka perlu fokus pada masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Setelah banyak diskusi dan brainstorming, mereka memutuskan untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat mempermudah para pedagang pasar tradisional menjual barang dagangan mereka secara online. Pasar target mereka jelas, dan kebutuhan pasar pun nyata. Proses pembangunan aplikasi dimulai dengan semangat tinggi. Setiap hari mereka bekerja keras, seringkali hingga larut malam. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Bug di aplikasi, kendala pendanaan, hingga masalah komunikasi di antara anggota tim. Suatu hari, saat sedang mengerjakan fitur utama aplikasi, Budi menemukan bug yang sulit diatasi. Bug itu menyebabkan aplikasi sering crash. Nina dan Sari juga merasa frustasi karena aplikasi belum bisa diluncurkan sesuai jadwal. Namun, Dio selalu mengingatkan mereka, ini adalah proses belajar. Setiap kesalahan adalah pelajaran berharga. Seiring berjalannya waktu, mereka berhasil mengatasi berbagai kendala teknis. Namun, tantangan terbesar mereka adalah mencari dana untuk pengembangan lebih lanjut. Mereka mencoba berbagai cara, mulai dari pitch di acara-acara startup hingga mencari angel investor. Tetapi, semua upaya mereka belum membuahkan hasil. Meskipun begitu, mereka tidak menyerah. Mereka tahu bahwa kegigihan adalah kunci sukses. Sec Profile untuk lebih lanjutnya. Terima kasih telah menonton!